yang palsu dari setan saya melihat kisahnya dan dia mengatakan sendiri bahwa dialah yang membuat manusia yang dianggap setengah dewa di India atau Sai Baba, dead saudara ya bagaimana kasusnya? nah, kemudian apa yang saya mau ceritakan kepada saudara semua di video kali ini ya ikuti saja saudara nah, saudara pada tahun 2011 kira-kira seperti itu ya presiden kita mendapatkan serangan dari India dalam alam roh saudara dalam alam roh kemudian yang kebetulan mengawal atau menjaga kepresiden saat itu adalah pendeta Dautoni maka singkat cerita pendeta Dautoni bercerita bahwa dia dipanggil oleh jeneral kemudian ketemu dengan ibu Ani ya, kistana untuk menghadapi ilmu santet dan singkat cerita pendeta Dautoni harus menerima tawaran itu tapi apakah saat itu pendeta Dautoni masih ilmu hitam? tidak lagi saudara jadi dia sudah percaya Yesus dan inilah yang semua saya ceritakan kepada saudara bahwa manusia setengah dewa itu mati karena melawan kuasa Tuhan nah, karena itu seperti yang sering disampaikan oleh pendeta-pendeta reformat yang mencelah kekristianan karismatik saudara ya dan kenapa saya tertarik mengangkat pendeta Dautoni? karena banyak orang yang tidak percaya dan terkesan meremehkan dan menurut saya seseorang bercerita tentang apa yang dia alami itu karena dia alami dan pendeta Dautoni ini adalah seorang mantan dukun dan dia bisa menceritakan itu sulit bagi seseorang untuk bercerita kalau tidak dialami saudara ya makanya banyak orang yang hanya menyinyir, tidak percaya kemudian ya sering mengatakan bahwa pendeta-pendeta palsu ya termasuk pendeta Dautoni pendeta Andi Simon ya dan hamba-hamba Tuhan lainnya ya atau sendirilah ya teman-teman ya ada dua orang yang sering menyinyir itu bagaimana katanya tentang roh kudus bagaimana tentang tritunggal sibuk mempermasalahkan itu padahal sesuatu yang esensi dia tidak sibukkan diri untuk itu ya bagaimana menyelamatkan orang nah singkat cerita kasus daripada eh Saibaba ini dan harus dead di tangan pertempuran melawan seorang hamba Tuhan yaitu Dautoni dan kalau saudara melihat video-videonya Dautoni pun sendiri mengakui bahwa dialah yang menyebabkan setengah dewa itu yang di India itu akhirnya dead pada tanggal 20 April 2011 ya teman-teman ya nah dia mulai pertarungan itu sekitar Januari 2011 dan memang dikasih jangka waktu 3 bulan ya jadi pendeta Dautoni yang mengatakan kepada eh apa namanya pihak kepresidenan bahwa dia akan bertarung selama 3 bulan saudara ya nah eh apa yang saya mau sampaikan kali ini saya tidak menceritakan secara detailnya saudara anda juga berhak untuk tidak percaya ya tapi kalau saya sih percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Dautoni dan dia pun melakukan pertempuran menurut Dautoni ilmunya sama kalau di ilmu hitam ya dan biasanya kalau ilmu yang sama itu was-was karena kekuatannya sama bisa musuh mati atau dia yang mati dan sebaliknya ya tetapi karena kuasa Yesus maka yang dianggap setengah dewa di India itu akhirnya kalah nah inilah yang disampaikan juga oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab bahwa mana mungkin seorang kerjaan melawan kerajaan sendiri paling ya seperti kalau saya kasih istilah ya seperti drama aja saudara ya saling memindah-mindahkan akan ada kekacauan tetapi itulah ketika kuasa Tuhan yang benar-benar nyata selalu ada dua ya yang bertentangan saudara kuasa Tuhan dan kuasa setan dan kuasa setan itu selalu kalah dengan kuasa Tuhan nah yang saya mau sampaikan yang menarik disini adalah untuk di India kadang-kadang saya gelih ya melihat orang-orang disana yang ketika ada orang yang hidupnya atau tampilan fisiknya itu seperti aneh-aneh tidak seperti pada manusia normal itu kadang disembah dan diantap sebagai dewa tadi saya melihat seorang anak ya yang di bagian belakangnya itu ada seperti ekor keluar kemudian orang disana menganggap sebagai dewa lalu disembah jadi mereka tuh disana benar-benar suka sesuatu yang aneh bahkan orang-orang yang fisiknya lain itu disembah saudara jadi saya sampaikan bahwa kalau ada yang mengalami seperti itu jauhi saudara atau jangan lakukan itu karena Tuhan yang lain disembah adalah Yesus Kristus yang benar kita percaya kepada Yesus dia adalah Tuhan maka kita akan diselamatkan nah kemudian yang saya sampaikan juga saudara adalah kisah yang menarik kisah murid-murid Tuhan Yesus yang dimana saat itu menghadapi masalah dari mahkamah agama pada saat mereka membuat suatu perkumpulan ya yaitu di Antioquia yang disebut Kristen maka mereka terus mengalami tekanan dari berbagai pihak orang-orang farisi ahli elitaurat dan juga mahkamah agama kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 5 ayat 38 ya ada seorang yang membelah murid-murid saat itu dia berkata seperti ini karena itu aku berkata kepadamu janganlah bertindak terhadap orang-orang ini biarkanlah mereka sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap tetapi kalau berasal dari Elohim kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini orang-orang ini mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Elohim nasihat itu diterima ya jadi sodara ini adalah ungkapan seorang farisi yaitu mahkamah agama yang bernama Gamaliel dia memberikan peringatan jangan menekan orang-orang ini karena sebelumnya sodaraku muncul juga orang-orang yang yang mengaku istimewa diantara pahal kalangan Israel tetapi pada akhirnya bubar beberapa kali muncul yang menganggap dirinya istimewa pada ujungnya bubar juga pada saat muncul ajaran yang dibawa itu ajaran Kristus maka dia berpendapat bahwa kalau ini datangnya daripada Elohim dari Tuhan yang benar maka manusia tidak bisa menahan ini sodara inilah yang terjadi sekarang menurut saya kekristianan karismatik yang terus bertumbuh pesat di bangsa ini bahkan di seluruh dunia ada orang-orang yang dicoba memendekan mengatakan bahwa ini ajaran palsu gemuk tidak sehat tapi kalau Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang bertindak dan kalau itu berasal daripada Tuhan kekuatan manusia tidak bisa menghabisi karena itu hai pendeta-pendeta siapapun Anda yang mau mencoba menghalangi pekerjaan kuasa roh kudus yang mau menekan pekerjaan Tuhan yang mungkin kalian anggap bahwa itu adalah sesat gemuk tidak sehat pertumbuhan palsu roh kudus palsu kekristianan palsu 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 dan palsu tetapi kalau itu berasal dari Tuhan Anda tidak bisa membendung dan justru Anda yang akan stress sendiri karena kalau datangnya dari Tuhan apapun usaha manusia untuk memenutup tidak bakalan bisa sekalipun itu seorang yang hebat dan bahkan seorang yang berkata tentang karena orang bisa menafsirkan salah tentang karena itu saya peringatkan kepada siapapun Anda yang mau mencoba menghalangi kuasa Tuhan yang murni yang berasal dari suga dan Elohim Anda tidak akan pernah berhasil justru sebaliknya akan terus bertumbuh terus bertumbuh terus bertumbuh terus bertumbuh yang sering Anda sendiri mengatakan terus bertumbuh terus bertumbuh dan memang dinyatakan bertumbuh terus 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 karena itu berasal dari kuasa Elohim semoga video ini menemplat orang-orang yang hanya mencela kekristianan karismatik yang benar-benar percaya kepada pekerjaan roh kudus dan saya ajak buka hatimu siapapun yang melihat video ini kalau engkau mau dijama oleh Tuhan buka hatimu dan terima roh kudus masuk dalam hatimu dan engkau akan diampung dosamu dihapuskan dan kehidupan kekal menanti kita inilah yang saya sampaikan kepada saudara semua yang melihat video ini termasuk orang-orang yang sering mencelah mujisat-mujisat roh kudus semoga ini menjadi perlindungan buat saudara buat Anda semua dan koreksi diri kita tidak ada orang yang sempurna saya pun terus belajar dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin oleh roh kudus Tuhan berkati semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati